Terima kasih Jadi bergantian terus bahwa ini satu jari Satu Kemudian setelah itu kita drill dengan ini dua Ini dua Ini dua gitu Dan ini dua Sampai dia tahu dulu jumlahnya Enggak boleh ngitung Enggak boleh Satu dua Enggak boleh Dia harus bisa otomatis harus ini dua gitu Kemudian setelah itu ini tiga gitu Ini tiga Ini tiga Pakai tangan yang lain juga sama Ini tiga gitu Pokoknya dia tahu bahwa ini tiga gitu Nah kemudian empat Empat sama Empat Empat gitu Nah kalau dua tangan misal tadi Ini dua gitu loh Jadi ini empat gitu Dia pakai ini Dan ini Dia mesti tahu ini lima Ini lima Jadi kalau tadi ini lima Dan ini juga lima gitu Dia harus otomatis Ini kita drill dulu Paling butuh waktu cuma 15 sampai 20 menit ini Nah selanjutnya Setelah dia tahu Satu sampai lima Kemudian berikutnya adalah Bagaimana Mengajarkan bahwa lima itu adalah Empat tambah satu Kalau dia tadi sudah tahu Misalnya Tadi dia sudah tahu Ini Ini lima Dia otomatis tahu gitu loh Bahwa lima itu empat tambah satu Karena kan tadi sudah di drill Jadi kita drill dulu Itu empat tambah satu Kita gak bilang empat tambah satu Waktu bilang ini Pokoknya kita bilang ini lima awalnya Wah ini lima Ini lima Gitu aja Sampai itu masuk dulu di kepalanya Nah setelah itu masuk Baru kita bilang Sekarang oke Sekarang lima itu empat tambah berapa Dia langsung tahu Empat satu Karena apa tadinya sudah tahu Bahwa ini lima gitu Itu gunanya kenapa Kita perlu sekali Kasih anak-anak itu tahu jumlah bilangan tanpa menghitung Nah kemudian Empat Karena empat tadi ini Dia sudah tahu Empat dua Kemudian tiga Ambilnya tiga satu Dia tahu Nah ini otomatis dia tahu Tiga satu Ini dua dua Nah kemudian Tiga itu Dia tahu Tiga itu dia tahu Dua satu Dan dua itu dia tahu Satu satu Ini awal Jadi membiasakan mereka tahu dulu Dengan metode seperti ini Nah setelah ini selesai Kita ulang-ulang terus Ini karena ini awal Dasar Nah setelah ini Baru kita masuk ke enam Enam ini Harus satu-satu Enam sampai sepuluh Kita buat satu-satu Enam Jadi enam itu dia langsung Ini enam Ini enam Ini enam Ini enam gitu loh Ini enam Gak usah hitung Pokoknya ini enam Nah kemudian Setelah itu Kita bilang Ini juga enam Ini enam Ini enam Kalau mereka mau Mau buktikan Mereka buktikan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tapi sekali aja Gak boleh ngitung lagi Dan dia cukup Enam Begitu Berulang-ulang Sampai mereka tahu Bahwa Ini enam Kemudian bisa juga gini Berikutnya Ini enam Ini juga enam Jari-jarinya diganti Ini juga enam Nah Disini terus Secara otomatis harus Nanti Begitu kita tunjuk jari Ini berapa Dia langsung tahu Itu enam Ini begitu otomatis Ini Tep Enam Nah kalau begini Enam Dia langsung tahu Oh itu enam Sampai Sampai benar-benar Anak ini Tadi saya katakan Otomatis Setelah Dia ngerti ini Baru kita bikin Adik Bahwa enam itu Lima Satu Itu mudah sekali Karena dia sudah Didri Seperti itu Nah Kemudian dia Empat dua Tiga Tiga Ini Apa Sangat penting Harus Di Ulang-ulang Sebelum kita masuk ke Tujuh Nah kemudian Kalau ini udah paham Tujuh Kalau belum Nanti ketukar-tukar Sama tujuh Jadi Makanya ini Harus matang dulu Paling butuh waktu Sepuluh sampai Lima belas menit Ngajarin Buat ulang-ulang Ulang-ulang Nah Bisa Nah setelah itu Tujuh Sama caranya Tujuh itu Tadi pakai tangan lagi Ini tujuh Ini tujuh Ini tujuh Ini tujuh Dia tahu Kemudian pakai jari ini Tujuh 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 Nah kemudian Setelah itu Kita bilang Ini tujuh Ini tujuh Ini tujuh Nah Dia ini bilang Ini tujuh Ini tujuh Dan berulang-ulang Terus Kemudian setelah itu Sampai Dia bisa Bisa Nguasain banget Lalu gabung sama enam Jadi tujuh itu digabung sama enam Diulang-ulang Bahwa Ganti-gantian Ini berapa Tujuh Ini berapa Enam Ini berapa Gitu kan Ini berapa Ini berapa Terus gitu Sehingga dia bisa ngebedain dulu Bahwa enam dan tujuh Enam dan tujuh Dia bisa beda Nah kemudian Setelah itu Lalu dari tujuh ini Kita bilang Bahwa tujuh itu tadi Enam satu Dia langsung tahu Enam sama satu Karena tadi udah berulang-ulang Dan ini otomatis Lima Sama dua Kemudian empat Sama tiga Otomatis dia tahu Nah Kemudian setelah ini tahu Gabungin coba semua Gabungin Dari Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Gabungin Sampai mereka Benar-benar Paham sekali Nah Setelah tujuh Baru Kita masuk ke Delapan Caranya adalah Selalu mulai Yang tadi Ini Delapan Nah ini Delapan Ini delapan Ini delapan Bahkan kita bilang Ini Ini delapan Jadi Selalu ini juga Delapan Kita ubah Kita ubah-ubah Jari kita Pokoknya dia Ini delapan Kalau dia gak percaya Itung Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Udah Sekali aja Itung Dia Tapi dia Harus tahu Ini delapan Dengan kombinasinya Tadi Ini delapan Ini delapan Dan seterusnya Sampai dia Benar-benar Tahu Kemudian Setelah itu Gabungin Delapan Tujuh Enam Supaya gak ketukar-tukar Jadi gabungin di awal Delapan Tujuh Ulang 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 Terus Nah Setelah itu Baru kita bilang Delapan itu tadi berapa Dia langsung tahu Tujuh Satu Dia gak akan Confuse Karena Udah tadi Udah digabungin Sama Tujuh Enam Nah dari pengalaman Ini ketukar-tukar Nanti Banyak sekali Kalau ketukar-tukar Balik lagi Pokoknya prinsipnya Tidak boleh pakai jari Tidak boleh dihitung satu-satu Harus otomatis Nah setelah itu Kita bisa cek Tutup ini semua Kita bilang Langsung Misalnya kita tanya Kita tutup Kita bilang Tujuh Lima tambah berapa Dia harus otomatis Tujuh Enam 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 Tiga tambah berapa Nah kita tanya begitu Terus Sampai Dia benar-benar Langsung cepat Otomatis Nah kemudian Setelah mereka Jago Otomatis Bisa jawab Dan dia bisa Baru masuk ke sembilan Nah sembilannya ini Sama pakai tangan tadi Sembilan Jadi sembilan itu Kita bisa bilang Ini Misalnya Ini sembilan Ini sembilan Ini sembilan Ini sembilan Dan seterusnya Ini sembilan Ini sembilan Begitu Terus Sampai dia benar-benar tahu Oh itu sembilan Nah kemudian Setelah pakai jari tadi Dia lancar sekali Sembilan 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 Kasih tahu berapa Jarinya bisa Sekarang Kita Langsung Sembilan itu Delapan berapa Dia akan tahu Satu Nah kemudian Sembilan itu berapa Tujuh Dua Enam Tiga Lima Empat Ini berulang-ulang Kemudian kita Drial langsung Sembilan Dapan tambah berapa Sembilan Dua tambah berapa Sembilan Tiga tambah berapa Sembilan Tujuh Tambah berapa Sembilan Tujuh Tambah berapa Terus Makin cepat Makin cepat Makin cepat Biarkan mereka Mikir Makin cepat Makin cepat Akhirnya bisa Nanti Butuh waktu Lima Sepuluh menit Tapi gak apa-apa Ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Nanti bisa Otak manusia itu hebat Jadi pengulangan itu Akan membuat Tambah nempel Terus ulang-ulang Setelah ini bisa Tadi kan yang ini Udah jago Ya kan Berarti Tambah sembilan Juga gak ada masalah Sekarang gabung Sama sembilan Nah Ini udah selesai Empat puluh persen Semua Masalah penjumlah Selesai Setelah selesai Satu sampai sembilan Baru Minta Anak-anak itu Mengerjakan soal Jangan Mengerjakan soal dulu Sebelum mereka Sampai Kesini Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton